Halo assalamualaikum tulur, selamat datang bersama saya cerita video ngawi di video kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan subwoofer controller ini ya daripada kit filter subwoofer yang umum di pasaran yang versi murah seperti ini nah oke, bagi yang penasaran sebetapa untuk videonya silahkan di tonton sampai habis dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketingan video terbaru dari saya terima kasih nah oke lor ya, selanjutnya ke videonya jadi disini saya sudah ada 2 buah kit ya 2 buah kit sebenarnya sama-sama filter subwoofer cuma yang ini dia lebih lengkap subwoofer controller ya yang mana kit ini, kit filter subwoofer ini adalah kit yang sangat umum di pasaran ya yang sangat umum dan juga sangat murah harganya gitu mulai dari mungkin 15 ribu atau 20 ribuan ya ini sudah dapat seperti ini yang mana untuk kit filter subwoofer ini dia sangat simple juga nah kayaknya sangat sederhana dan juga kecil ya PCB nya sangat mungil gitu, jadi simple dan murah lah ini kalau subwoofer controller ini dia kembangannya dari ini atau versi upgrade-nya gitu, karena disini dia komponennya lebih banyak terus juga skematiknya lebih kompleks tapi fitur-fiturnya juga jauh lebih istimewa daripada yang filter subwoofer dasar seperti ini gitu, nah lalu seperti apa untuk keunggulan dan juga kelebihan dari filter subwoofer kit subwoofer controller ini ya yang sudah versi upgrade-nya nah disini saya akan coba jelaskan jadi yang pertama untuk kit filter subwoofer yang biasa yang umum di pasaran ini yang versi kecil ini itu dia hanya menggunakan satu IC ya disini dia menggunakan IC dual op-amp biasa pakai TL072 atau 4558 atau NE5532 itu yang paling umum digunakan ya nah ini pakai TL072 karena sudah saya modif ya ini saya ganti IC nya tapi kalau IC yang bawaan itu pakai 4558 gitu nah jadi di filter subwoofer yang biasa ini yang versi sederhana ini dia itu cuma ada satu IC jadi satu-satu IC ini dia berfungsi sebagai penguat dan juga berfungsi sebagai pemotong-pemotong frekuensinya gitu jadi satu IC ini difungsikan untuk beberapa fungsi jadi gitu jadi cuma satu IC ini yang mana disini ada ini saya lupa lor ya ini untuk frekuensi atau untuk volume ya ini saya lupa dulu-dulu yang masih ingat silahkan tulis di kolom komentar karena ini sudah lama nggak saya pakai seperti ini jadi dia cuma ada satu potensio ya kita anggap ini frekuensi lah gitu jadi cuma ada satu potensio disini untuk mengatur frekuensi yang mana disini tidak tidak jelas ya frekuensinya itu yang di cut mulai dari berapa Hz sampai dengan berapa Hz itu disini nggak ada keterangannya seperti itu jadi dan untuk nada rendahnya nada di bawah 20 Hz nya itu juga kita nggak tahu dipotong atau nggak jadi kadang kalau kita pakai subwoofer seperti ini itu dia apa namanya speakernya kita itu kadang ada gerakan liar gitu kayak ada gerakan liar di daun speakernya nah itu karena ada ada tegangan liar atau ada frekuensi liar gitu frekuensi di bawah 20 Hz yang masuk ke speaker jadi 20 Hz itu kan dia nggak ada suaranya ya lor ya jadi suaranya itu cuma getaran cuma getaran jadi itu kalau nggak dipotong itu bahaya untuk speaker kita gitu apalagi kalau untuk power wide besar ya kalau sampai ada speaker tegangan gerakan liar di speaker itu sangat bahaya gitu jadi seperti itu nah kalau di subwoofer controller ini itu dia lebih apa namanya lebih banyak ya IC nya ada IC penguat ada IC preamp terus ada IC untuk memotong tegangan memotong frekuensi 20 Hz ke bawahnya itu dipotong terus juga ada frekuensi untuk menentukan titik crossover nya jadi ini dia mainnya di 35 Hz ya paling rendah sampai 150 Hz itu diatur pakai IC nya sendiri-sendiri jadi setiap IC ini ada ada job desk nya atau ada tugas nya masing-masing gitu jadi lebih optimal kerjanya seperti itu dan disini juga dia kalau menggunakan subwoofer controller ini itu dia tidak akan ada speaker gerak liar ya tidak akan tidak ada gerakan liar di speaker nya soalnya frekuensi 20 Hz ke bawah itu sudah dipotong sudah dihilangkan jadi frekuensi yang lolos itu frekuensi yang aman buat speaker jadi tidak ada gerakan-gerakan liar lagi seperti itu dan juga penguatannya juga ini menggunakan satu IC utuh itu untuk preamp nya jadi lebih apa ya sinyalnya tentu saja akan lebih kuat sinyalnya seperti itu dan juga disini sudah ada beberapa fiturnya mulai dari gain terus juga ada frekuensi frekuensi nya mulai dari 35 Hz untuk bass gelar sampai dengan 150 Hz itu untuk bass jeduk bisa jadi bisa kita mainkan sendiri sesuai selera dan sesuai kebutuhan lalu disini juga ada pembalik fasanya nah ini pembalik fasanya ini digunanya untuk speaker itu kan supaya fasanya itu sama antara fasa subwoofer dan juga fasa speaker suaranya atau speaker midhike nya jadi supaya tidak saling cancel jadi suaranya itu ketika kita subwoofer dinyalakan terus midhike nya dinyalakan itu dia suaranya enak suaranya itu saling menguatkan seimbang tidak saling menghilangkan tidak saling cancel kalau saling cancel nanti antara subwoofer nya ini suaranya yang kurang mantep atau midhike nya nanti yang malah hilang seperti itu jadi bisa diatur fasanya disini seperti itu jadi bisa dibilang lebih komplit lebih bagus lebih kompleks dan juga fiturnya lebih lengkap yang minat untuk subwoofer kontrol ini silahkan di order di link deskripsi untuk link nya bisa lewat sofi bisa COD lewat sofi atau kompedia bisa seperti itu kalau untuk kekurangannya apa untuk kekurangan kit yang besar ini itu harganya jauh lebih mahal ya pasti beberapa kali lipat dari yang murah ini ini pasti soalnya disini dia sudah menggunakan PCB nya double layer terus juga komponennya banyak terus juga lebih kompleks jadi harganya juga jauh lebih mahal kit yang ini ini harus kita akui jauh lebih mahal dan juga kalau bagi yang pemula ya mungkin bingung gitu karena potensiunya kok banyak diputar-putar itu bingung seperti itu nah lalu untuk yang kit yang ini yang kecil ini ini harganya sangat-sangat murah mulai dari 10.000 sampai 20.000an itu sangat murah sekali tapi untuk kualitas komponen ya telur-telur ya tahu sendirilah kalau harganya segitu dapatnya seperti apa itu harus tahu lalu juga PCB nya disini dia pakai PCB pertinak terus dia untuk harganya jauh lebih murah dan juga jauh lebih simple karena disini cuma ada satu buah potensio jadi sangat mudah dipahami bagi yang pemula terus juga kalau untuk pemasangan perakitan sama ya dia ada input tegangan output ini juga sama input tegangan output seperti itu kalau untuk perakitan ya sama-sama tidak ada yang mudah tidak ada yang ribet tapi sama perakitannya seperti itu nah tapi itu kembali ke dulur-dulur masing-masing kembali ke kebutuhan dulur-dulur sendiri jadi kalau misalkan untuk speaker speaker kecil-kecilan untuk kelas kamar beli yang murah tidak masalah seperti ini soalnya disesuaikan dengan speaker dan juga dengan spek yang kita inginkan kalau speaker nya kita kecil-kecilan terus juga speaker buat rumahan buat kamar pakai yang kecil ini tidak masalah soalnya ini lebih murah tidak buang tidak buang biaya tapi kalau dulur-dulur untuk speaker nya itu yang lebih besar misalkan untuk rumahan atau untuk kelas hajatan kecil-kecilan nah itu lebih baik saya sarankan menggunakan yang ini yang versi lebih lengkap nya ini karena dia lebih aman bisa disetting untuk frekuensi sesuai selera juga dia lebih bagus komponen nya nah ini komponen nya bagus potensio nya juga ini pakai alpha plus bukan kaleng-kaleng potensio mono potensio stereo nya juga pakai alpha plus terus ic juga ini pakai ic teksas instrument ic yang yang original soalnya ini ic ini sangat vital banget untuk fungsinya kalau dia tidak pakai yang original pakai yang selek itu malah bisa mengganggu kualitas dari rangkaian tersebut saya sudah pernah jelaskan mengenai ic ini di video sebelumnya seperti itu jadi kalau speakernya itu sound system menengah menengah ke atas atau sudah bisa dibilang besar lah itu lebih baik pakai yang seperti ini jadi nanti dulur-dulur biar apa namanya biar sekalian belinya jadi tidak tidak perlu tidak perlu apa namanya nervous lagi tidak perlu upgrade lagi jadi pakai yang bagus sekalian seperti itu nah itu pilihan ada di tangan dulur-dulur masing-masing sesuaikan dengan budget sesuaikan dengan seller dan disesuaikan juga dengan kebutuhan sekali lagi sound system ini dia tidak ada istilahnya mana yang lebih bagus dan mana yang lebih jelek tapi istilahnya sound system ini sesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget seperti itu nah oke lor ya terima kasih sudah nonton video ini silahkan ditonton video saya yang lainnya semoga ada manfaatnya kita akan sambung di video-video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai jauh selamat menikmati selamat menikmati